Kota Bogor Kota Bogor mendapat julukan sebagai kota hujan, karena di kota ini intensitas hujannya cukup sering. Berada di ketinggian 500 sampai 1200 meter dari permukaan air laut, membuat udara di kota Bogor relatif lebih sejuk. Di kota ini, suhu udara rata-rata pada setiap bulannya berada pada kisaran 17 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius, dengan kelembaban udara mencapai kurang lebih 70 persen, dan menjadi tempat wisata di Bogor yang murah bagi warga Jabodetabek, Bandung dan kota besar lainnya. Karena letak geografis dan kondisi udara yang sejuk ini, tempat wisata di puncak Bogor biasanya berupa taman-taman. Berikut 15 tempat wisata di Bogor yang sangat indah, dan bisa menjadi referensi Anda untuk menentukan destinasi tujuan wisata selanjutnya. Info lengkap terkait rekomendasi tempat wisata di Bogor yang wajib dikunjungi 1. Little Venice Bogor, Wisata Bogor Rasa Eropa Little Venice Kota Bunga, pada dasarnya tempat ini merupakan sebuah tempat villa dan resort. Namun karena konsepnya sangat unik, tempat ini kemudian menjadi destinasi wisata yang kemudian begitu cepat menjadi hits. Tempat wisata Bogor ini memiliki desain bangunan dan nuansa yang sangat identik dengan Venesia, sebuah kota indah di Italia. Hal inilah yang menjadikan Little Venice Puncak menjadi wisata Bogor Rasa Eropa. Lokasi dari Little Venice Cianjur ini berada dalam wilayah kota Bunga Puncak, yang merupakan kawasan Villa Ister. Alamat lengkapnya berada di Jalan Hanjawar Pacat, Desa Batu Lawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur. Untuk tiket masuk ke tempat ini adalah Rp25.000 bagi dewasa dan Rp20.000 bagi anak-anak. Untuk hari libur, tiket dewasa menjadi Rp40.000 dan tiket anak-anak menjadi Rp30.000. Harga ini belum termasuk wahana-wahana lain. Untuk tiket wahana-wahana lain penjualan tiket secara terpisah dengan harga bervariasi. Tapi ada juga paket tiket fun, dengan harga Rp35.000 untuk hari biasa, Anda bisa mendapatkan tiket masuk sekaligus tiket menaiki kapal Mississippi dan gondola. Seperti namanya, tempat wisata di Bogor ini menghadirkan nuansa khas Venesia berikut gondolanya yang menjadi daya tarik terbesar. Desain dari tempat ini juga sangat unik, sangat instagramable. Anda yang hobi fotografi, juga akan terpuaskan. Selain gondola, masih ada banyak pilihan wahana lainnya seperti perahu naga, perahu bebek, banana boat, sniper, dan lain-lain. Yang cukup menarik, juga terdapat miniatur dufan dengan konsep cowboy western ala Amerika. 2. Taman Bunga Nusantara Puncak Cianjur Taman Bunga Nusantara ini diprakarsai oleh Ibu Dhani Bustanil Arifin di tahun 1992. Sebagai ketua yayasan Bunga Nusantara, beliau membangun taman ini dengan tujuan untuk menjadikannya area agrowisata. Pada tahun 1995, baru secara resmi, Taman Bunga Nusantara ini diresmikan oleh Presiden Soeharto. Tempat wisata di Bogor yang satu ini beralamat di Jalan Mariwati KM 7, Desa Kawungluwu, Sukaresmi, Cianjur. Untuk mengunjungi tempat ini, kami sarankan menggunakan kendaraan pribadi karena akses jalannya cukup sulit jika menggunakan angkutan umum. Kondisi jalannya juga terjal dan berlubang, Anda bisa menyesuaikan kendaraan yang aman untuk melintasi trek semacam ini. Tiket masuk ke tempat wisata Bogor ini adalah Rp25.000. Jika Anda ingin menaiki Doto Train, Anda perlu membayar Rp25.000. Anda bisa menikmati berbagai jenis tanaman guna yang indah. Tempatnya juga sangat eksotis jika digunakan untuk berfoto. Ada empat taman, diantaranya adalah Taman Palem, Taman Perancis, Taman Jepang, dan rumah kaca seluas 2.000 meter persegi yang didalamnya terdapat tanaman tropis. Tempat wisata ini sangat cocok berlibur bersama keluarga. Anda bisa membawa tikar dan juga makanan. Sebelum memasuki Taman Bunga Bogor ini, pastikan Anda meminta peta supaya tidak tersesat. 3. Kebun Raya Cibodas, Tempat Wisata Alam di Bogor Puncak Kebun Raya Cibodas merupakan salah satu tempat wisata di Bogor yang sangat luas. Luas lahannya bahkan mencapai 80 hektare. Kebun Raya Cibodas masuk dalam area kompleks hutan gunung gede Pangrango yang beralamat di desa Cimaca, kecamatan Cipanas, kabupaten Cianjur. Lokasinya tepat di bawah kaki gunung gede Pangrango. Suhunya cukup sejuk, berpisar 17-27 derajat Celcius. Untuk masuk ke destinasi ini, Anda perlu membayar tiket masuk sekitar Rp17.000. Dengan nominal tersebut, Anda bisa menikmati taman yang sangat indah dan sangat luas. Beberapa tempat yang banyak menarik minat diantaranya adalah rumah kaca atau greenhouse, jalan Araucaria, kebun bunga sakura, dan air terjun Cibodas. Dalam landscape alam seluas 80 hektare, Anda bisa bersenang-senang dengan puas di sini. 4. Taman Ade Irma Suriani, Tempat Wisata di Bogor dekat stasiun Jika Anda mencari tempat wisata di Bogor dekat stasiun, Taman Ade Irma Suriani adalah pilihan paling pas. Lokasinya berada persis di samping stasiun Bogor, tepatnya ada di sebelah timur. Dengan berjalan kaki sedikit, Anda sudah langsung sampai ke lokasinya. Tempat wisata Bogor ini, tiket masuknya cukup murah, hanya Rp10.000 untuk hari kerja dan Rp12.000 pada hari libur. Taman ini merupakan taman hiburan bagi rakyat. Pada tahun 90-an hingga awal 2000-an, tempat wisata di Bogor ini sempat sangat booming. Masih eksis sampai sekarang, wahana bermain di taman ini terus dikembangkan. Taman Ade Irma Suriani menyatu dengan Taman Topi atau Plaza Kaptain Muslihat. Lokasi Taman Ade Irma Suriani ada di bagian belakang. Taman Ade Irma Suriani cocok untuk wisata keluarga. Di tempat ini Anda bisa menemani anak Anda bermain. Sudah ada sekitar 20 wahana yang bisa dimainkan di taman ini. Untuk tiap wahana, dikenakan tarif sendiri. Meski jenis wahananya tidak terlalu megah, namun taman ini sudah cukup menyenangkan sebagai taman bermain. Ada satu wahana terbaru yang cukup menyita perhatian, yaitu wahana virtual reality. 5. Kebun Raya Bogor, Tempat Wisata Alam di Bogor Ada cukup banyak tempat wisata Bogor yang dekat dengan stasiun, salah satu di antaranya adalah Kebun Raya Bogor. Beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda No. 13, Paledang Bogor, Anda hanya butuh berjalan kaki sekitar 10 menit dari stasiun untuk bisa mencapai tempat ini. Tiket masuk ke Kebun Raya Bogor, Indonesia adalah Rp16.000 untuk turis lokal dan Rp26.000 untuk turis mancanegara. Di sini juga terdapat kendaraan keliling yang bisa Anda naiki. Harganya Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp30.000 untuk roda 4. Taman kota ini merupakan ikon kota Bogor yang menjadi kebanggaan masyarakat Bogor. Di tempat wisata di Bogor ini, Anda bisa menemukan beraneka jenis burung dan beberapa satwa. Dalam area Kebun Raya Bogor juga terdapat museum zoologi. Di museum zoologi ini, Anda akan menemukan beberapa spesimen hewan yang diawetkan dan juga fosil-fosil hewan dari zaman dulu. Di sini, sembari berwisata, Anda juga bisa menambah wawasan pengetahuan. Areanya yang luas memungkinan Anda untuk melakukan banyak aktivitas. Misalnya seperti jogging, bersantai di tepi danau atau berkeliling menikmati suasana taman yang indah. Tentu saja di sini Anda akan menemui banyak sekali spot foto yang mantap. Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia Jika Anda mencari tempat wisata Bogor yang mudah terjangkau, Anda bisa berkunjung ke Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Museum ini diresmikan pada tahun 2016. Dulunya museum ini bernama Museum Etnobotani yang sudah berdiri sejak tahun 1982. Karena ada banyak penambahan koleksi, maka museum ini berkembang dan ganti nama. Lokasi dari tempat wisata di Bogor ini cukup mudah terjangkau, karena tidak jauh dari stasiun dan dari Kebun Raya Bogor. Persisnya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 22 Bogor. Dengan berjalan kaki sekitar 10 menit, Anda sudah bisa mencapainya. Setelah berkunjung ke Kebun Raya Bogor, Anda bisa melanjutkan berwisata dengan berkunjung ke museum ini. Tiket masuknya cukup murah, hanya sebesar 5 ribu saja dan Anda sudah bisa menikmati koleksi museum ini yang sangat beragam. Ada banyak pengetahuan yang bisa Anda dapatkan dari tempat wisata Bogor ini. Di lantai pertama, Anda akan melihat sejarah rempah-rempah. Ada juga beberapa penjelasan mengenai sejarah batik dan juga teknologi pangan alternatif. Di lantai bawah, Anda akan menemukan banyak sekali diorama. Misalnya diorama alat-alat pertanian, diorama peralatan dapur yang tradisional, dan berbagai diorama menarik lainnya. 7. Telaga Malimpi, tempat wisata di Bogor yang alami Untuk Anda yang ingin berwisata murah bersama keluarga, Telaga Malimpi bisa menjadi salah satu alternatif pilihan tempat wisata di Bogor. Harga tiketnya hanya Rp 2.500 per orang. Untuk tiket tiap-tiap wahananya dijual terpisah, harganya berbeda-beda tergantung wahananya. Terletak di desa Ciades, kecamatan Cigompong, Bogor, membutuhkan kurang lebih 40 menit hingga 1 jam menuju lokasi ini dari stasiun Bogor. Tempat ini cukup mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi. Di tempat ini, ada berbagai macam wahana untuk berbagai usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Beberapa wahana anak diantaranya adalah mandi bola, kebun binatang, istana balon, dan lain-lain. Wahana orang dewasanya diantaranya adalah flying fox, arung jeram, rafting, paintball, dan lain-lain. Fasilitas penunjang dari tempat wisata ini juga cukup lengkap. Dalam areal ini juga terdapat tempat mancing, gazebu, pondok kuliner, penghinapan, dan lainnya. Tempat ini cukup eksotis dan viewnya juga indah. Bagi Anda yang hobi foto, pasti akan dimanjakan dengan view lokasinya. Melihat segala fasilitas dan wahana yang ada, telaga malipang ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga. 8. Taman Buah Mekarsari, Tempat Wisata di Bogor Akses Mudah Bisa dibilang, Taman Buah Mekarsari Bogor adalah tempat wisata di Bogor yang paling terkenal. Ada banyak mobil yang memasang stiker Taman Buah Mekarsari yang membuat tempat wisata ini cukup terkenal secara luas. Taman Buah Mekarsari berada di Jalan Raya Cilengsi-Jonggol KM3, Mekarsari-Cilengsi, Bogor. Dari stasiun Bogor, membutuhkan kurang lebih satu jam perjalanan melewati tol Jagorawi, tentu saja tergantung kondisi lalu lintas saat itu. Harga tiket masuk ke Taman Buah Mekarsari sekitar Rp30.000. Di sini ada berbagai macam wahana dan juga tur, untuk tiap wahana dikenakan tarif lagi. Di sini juga menyediakan tiket terusan untuk Taman Buah Mekarsari ke Water Kingdom, dengan harga Rp75.000 saat hari kerja dan Rp100.000 saat akhir pekan dan liburan. Taman ini berada di lahan dengan luas 264 hektare. Di sini Anda bisa menikmati aneka tumbuhan tropis yang dibudidayakan. Berbagai varietas buah juga bisa Anda temui di sini. Ada berbagai wahana juga yang bisa Anda mainkan. Menghadirkan konsep agrowisata, Anda akan sangat dipuaskan dengan segala macam aktivitas yang bersentuhan dengan alam terutama tanaman. 9. Objek Wisata Bogor, Cibalung Happy Land Tempat wisata di Bogor banyak yang berupa wisata alam. Cibalung Happy Land adalah salah satu tempat wisata alam di Bogor. Hal yang membuat unik dari tempat ini adalah memadukan konsep alam dan edukasi pada anak. Di sini anak akan diedukasi untuk bisa menyatu dengan alam. Lokasi dari tempat ini berada di desa Cibalung, kecamatan Cijeruk, Bogor. Dari stasiun Bogor, kurang lebih Anda akan menempuh perjalanan sekitar 45 menit tergantung kondisi lalu lintas. Untuk tiket masuknya cukup murah, hanya Rp20.000-Rp25.000. Untuk tiket wahana permainan, dijual terpisah. Di tempat ini ada banyak sekali wahana. Tempat ini berkonsep wisata alam, outbound, camping, dan edukasi anak. Dengan dilengkap agrokids misalnya, akan mengajak anak untuk terjun langsung menanam stroberi, menanam padi, memanen sayur dan aktivitas lain. Tentu saja masih ada banyak paket wisata. Di sini adalah tempat wisata keluarga yang komplit. 10. Agrowisata Gunung Mas Belum lengkap rasanya jika ke Bogor, tapi tidak mengunjungi kawasan puncak. Ada salah satu tempat wisata Bogor di area puncak yang menarik. Agrowisata Gunung Mas Di tempat ini Anda bisa menikmati suasana kebun teh yang luas. Agrowisata Gunung Mas berlokasi di kawasan puncak Bogor. Tempuh dari pusat kota Jakarta kurang lebih sekitar 2 jam menggunakan kendaraan pribadi. Anda bisa melalui tol Ciawi. Agrowisata Gunung Mas ini dikelola oleh perusahaan. Perusahaan inilah pemilik perkebunan teh terluas di wilayah puncak Bogor. Untuk masuk ke kawasan ini, tiket yang harus Anda bayar adalah Rp15.000. Akan dikenakan biaya tambahan untuk paket aktivitas atau sewa-menyewa. Selepas membayar tiket masuk, Anda bisa menukarkan tiket ini dengan teh wal ini di bagian front office. Anda bisa menyeduh teh ini ditemani pisang goreng yang sudah disediakan, ditemani suasana puncak yang teduh dan mendamaikan. Di sini Anda bisa tiwok, berjalan menyusuri kebun teh. Tiketnya mulai dari Rp20.000 sampai Rp35.000 tergantung rute. Anda juga bisa menyewa kuda dan berkeliling kebun teh sambil menunggang kuda. Harga tiketnya mulai dari Rp30.000 sampai Rp50.000. Selain itu masih ada banyak aktivitas lain yang bisa Anda kerjakan di sini. Misalnya menyewa ATV, berkeliling dengan mobil off-road, menaiki gantole, berenang, dan lain-lain. Di sini juga tersedia penginapan. 11. Wisata Citamiang Bogor Tak jauh dari agrowisata Gunung Mas, terdapat tempat wisata alam bernama Citamiang. Tempat wisata di Bogor ini dikelola oleh Dinas Perhutani Kota Bogor. Konsepnya adalah bumi perkemahan dengan segala macam fasilitasnya. Lokasi dari wisata Citamiang ini berada di kampung Pondok Rawa, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Jika Anda berjalan dari arah kota Bogor, lokasinya 400 meter sebelum gerbang agrowisata Gunung Mas. Wisata Citamiang ini berupa hutan pinus. Tiket masuknya sebesar Rp3.000. Di sini Anda juga bisa camping menggunakan tenda pribadi. Ada biaya tambahan untuk camping, perharinya Rp2.500. Di sini Anda bisa berwisata alam, trekking menyusuri hutan pinus. Kondisi alam di sini masih sangatlah asri karena dikelola dengan baik. Pemandangannya juga sangat indah, cocok sebagai tempat foto-foto. Jajaran hutan pinus bisa menjadi latar yang apik untuk foto-foto. Anda yang sangat menyukai hal-hal berbau alam, bisa berwisata ke tempat ini. Tak hanya bisa menikmati suasana nyaman di tengah hutan pinus, di tempat wisata ini juga terdapat permainan outbound yang bisa Anda mainkan. Anda yang memiliki komunitas juga bisa mengadakan camping bersama. Dari pihak perusahaan atau sekolah-sekolah juga kerap mengadakan training di lokasi ini. Dalam area ini juga terdapat kolam renang. Untuk masuk ke kolam renang ini, Anda harus membayar lagi Rp5.000. 12. Paralayang Bukit Gantole, Puncak Bogor Menaiki paralayang dan melihat pemandangan kebun teh dari udara tentu saja adalah pengalaman yang jarang bisa didapatkan. Jika Anda tertarik untuk mencoba hal ini, Anda bisa berkunjung ke Bukit Gantole di Puncak Bogor. Tempat wisata Bogor ini cukup ramai dikunjungi. Lokasi dari tempat paralayang ini masih masuk dalam kawasan Gunung Mas. Lokasi tepatnya ada di Jalan Raya Puncak KM 87, Gunung Mas, Bukit Gantole, letaknya 300 meter dari Masjid Atta Awun. Anda yang berasal dari Jakarta bisa masuk ke tol Jagorawi kemudian exit di tol Ciawi dan melanjutkan perjalanan menuju arah Puncak Bogor. Untuk tiket masuk ke area ini adalah Rp13.000. Dengan membayar tiket masuk, Anda akan diperbolehkan masuk area lepas landas. Jika Anda ingin merasakan sensasi bermain paralayang, Anda bisa menaikinya secara tandem dan membayar Rp350.000. Jangan khawatir, instruktur di tempat ini profesional dan akan menjamin keamanan Anda. Anda juga akan mendapatkan asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa tips bagi Anda yang tertarik untuk ke tempat wisata Bogor ini dan mencoba menaiki paralayang. Pertama, gunakan celana panjang dan hindari penggunaan rok bagi wanita. Kedua, gunakan sepatu, jangan sendal. Ketiga, pastikan berat badan tidak lebih dari 85 kg. Terakhir, Anda bisa membawa kamera dan mengambil gambar dari atas awan. 13. Air Terjun Curug Bidadari, tempat wisata di Sentul Bogor, Jawa Barat Curug terjun bidadari Sentul Bogor adalah tempat wisata di Sentul yang cukup menarik dikunjungi. Pasalnya tempat ini di-setup sedemikian rupa supaya bisa menjadi tempat wisata yang menarik. Dengan pengelolaan yang baik, saat ini tempat wisata ini mulai banyak dikunjungi oleh turis. Lokasi air terjun ini ada di desa Bojongkeneng, Sentul, Kabupaten Bogor. Jika Anda berjalan dari Jakarta, Anda bisa masuk tol Jagorawi dan keluar di tol Sentul City. Kemudian carilah rute menuju Sentul Paradise Park. Air terjun ini terdapat di area tersebut. Untuk tiket masuk ke air terjun, Curug Bidadari Bogor, Jawa Barat adalah Rp25.000 pada saat weekday dan Rp40.000 saat weekend. Tiket ke tempat wisata di Bogor ini cukup murah, mengingat banyaknya fasilitas yang bisa Anda nikmati. Air terjun berketinggian 50 meter ini dikelola dengan baik oleh pihak Sentul Paradise Park. Penampungan air dari air terjun ini ada yang khusus untuk anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anak, kedalamannya 30 cm, sedangkan untuk dewasa, kedalamannya adalah 1,5 meter. Jika Anda tidak bisa berenang, jangan khawatir, di sini terdapat penyewaan pelampung juga. Pemandangan dari bawah air terjun juga tampak indah. Penataan tempat penampungan airnya juga apik dan nyaman dijadikan tempat bermain. Di sini juga terdapat wahana wave pool dan lazy pool, sebuah wahana air yang menantang adrenalin. Jika Anda bosan bermain air di sini, juga terdapat beberapa permainan outbound seperti Flying Fox. 14. De Voyage Bogor Nirwana Residence Ada banyak tempat wisata di Bogor Nirwana Residence. Meski berfungsi sebagai kawasan pemukiman, tempat ini berinovasi dengan menghadirkan wahana dan area-area yang menarik bagi turis. Voyage sendiri mempunyai sebutan lain yaitu Kampung Eropa de Voyage. Dinamakan seperti ini karena tempatnya didesain sedemikian rupa untuk menghadirkan nuansa Eropa. Bogor Nirwana Residence berada di Jalan Bogor Nirwana Residence Harmony, Mulia Harja, Bogor. Dari stasiun Bogor, dengan kendaraan pribadi bisa ditempuh kurang lebih selama 15 menit. Untuk tiket masuknya, harganya Rp25.000 saat weekday dan Rp35.000 saat weekend. Tempat wisata ini sedang hits karena lokasinya yang bagus untuk foto-foto. Banyak anak-anak muda yang berkunjung ke tempat ini untuk hunting foto. De Voyage ini menghadirkan nuansa Eropa dengan desai arsitektur dan penataan tempatnya. Selain tempatnya bagus sebagai spot foto, Anda juga bisa berburu kuliner. Kapan lagi Anda bisa merasakan sensasi makan di lingkungan yang tampak seperti Eropa? Wisata Bogor Rasa Eropa ini bisa menjadi referensi terkini bagi Anda yang sedang mencari tahu tempat wisata di Bogor Puncak. 15. Taman Safari Bogor Tempat ini merupakan tempat wisata yang ikonik dari Bogor. Tempat wisata ini sangat populer dan selalu ramai pengunjung. Berlokasi di Jalan Raya Puncak nomor 601, Ciberem, Cisarua, Bogor. Anda bisa menggunakan mobil pribadi dengan menempuh jarak sekitar 29 km dari stasiun Bogor. Waktu tempunya biasanya 45 menit sampai 1 jam tergantung lalu lintas. Tiketnya sendiri cukup mahal yaitu Rp170.000 untuk anak dan Rp190.000 untuk dewasa saat weekday. Saat weekend, untuk anak-anak Rp210.000 dan dewasa Rp230.000. Taman Safari Bogor Jawa Barat pada dasarnya adalah tempat konservasi satwa. Untuk koleksi satwanya sendiri, hingga akhir 2017, sudah mencapai Rp2.500 lebih. Dengan pengelolaan yang baik, Taman Safari kemudian bisa di-setup menjadi tujuan wisata. Di Taman Safari, Anda akan berkeliling menggunakan mobil sedangkan hewan-hewan yang dikonservasi akan dibiarkan bebas berkeliaran. Selain bisa menikmati melihat hewan dari dalam kendaraan, di tempat ini juga terdapat beberapa permainan yang bisa Anda mainkan, dan juga beberapa pertunjukan yang bisa Anda tonton. Bogor memang istimewa dengan segala macam tempat wisatanya. Itu dia 15 tempat wisata di Bogor yang bisa menjadi referensi bagi kalian. Kalian bisa memilih tempat wisata yang kalian rasakan paling pas dan cocok untuk kalian. Pastikan Anda melakukan segala persiaan dengan baik sebelum berwisata ke Bogor. Persiapkan baju hangat karena cuacanya agak dingin. Untuk memudahkan mobilitas, kalian juga bisa menggunakan GPS. Terima kasih telah menonton!